Intro Berikan kenang-kenangan berupa foto bersama dengan sampul berlogo Istana Kepresidenan kepada sejumlah penerima PKH dan BPNT di Cilacap. Presiden Jokowi juga diberi mic oleh penerima PKH saat hendak turun podium. Sontak saja kejadian ini langsung undang tawa para tamu undangan yang ada. Intro Pastikan penggunaan dana pedistribusian program keluarga harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT di Cilacap. Presiden Jokowi tinjau langsung proses pengalokasiannya di lapangan. Di sini Presiden Jokowi juga mengajak sejumlah warga untuk menceritakan pemanfaatan bantuan yang diterima. Saat berdialog dengan perwakilan penerima PKH dan BPNT di podium, Presiden Jokowi juga berpesan agar bantuan pemerintah tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin dan jangan sampai disalahgunakan. Sementara itu saat sejumlah perwakilan tersebut hendak turun dari podium, salah satu penerima PKH justru memberikan mic yang digunakannya kepada Jokowi. Kejadian ini sontak menimbulkan canda tawa bagi peserta yang ada di gedung Patra Graha Kabupaten Cilacap. Sekarang saya beri foto. Foto ini kalau diberikan sepeda berjaya 40. Benar, ya Pak. Albumnya ini coba dilihat ada tulisannya di sini. Estana Presiden Republik Indonesia. Tengarang Ibu yang mahal itu. Oh, Nogok. Kembali. Oke. Rodi Getawi bahwa PKH merupakan program prioritas pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Pada tahun 2019, alokasi anggaran PKH ditingkatkan menjadi Rp34,4 triliun dari angka sebelumnya yang hanya senilai Rp19,2 triliun di tahun 2018.